Panitia pengawas pemilu kelurahan atau desa sekabupaten kendal telah terbentuk. Hal itu ditandai pelantikan sejumlah 286 orang pengawas di tingkat kelurahan atau desa yang terdiri dari laki-laki 217 orang dan perempuan 69 yang tersebar di 20 kecamatan sekabupaten kendal. Artinya laki-laki ada 76% sedangkan perempuan 24%. Komisioner Bawas Lukendal, Firman Teguh Sudipio mengatakan pelantikan panuas desa dilakukan secara serentak yang dilakukan di masing-masing kecamatan tidak dijadikan satu tempat. Firman menjelaskan bahwa pengawasan di level desa ini akan mengawasi pelaksanaan tahap pemilu 2024. Diharapkan mereka menjaga integritas, netralitas, dan loyalitas sebagai pengawas pemilu. Nah, tentu kawan-kawan BKD yang juga dibelantik pada anggota memiliki kecamatan melakukan pengawasan rahapan yang sekarang tidak berjalan yaitu pengawasan kata pemilu dan juga pengawasan kreativasi faktual calon anggota di BPD. Ketua Panwaslu Kecamatan Kaliwungu Selatan, Teguh Prasojo mengatakan di Kecamatan Kaliwungu Selatan hanya ada 8 desa. Ini merupakan kecamatan terkecil jumlah desanya. Namun demikian, secara geografisnya wilayahnya luas sebab sebagian terdiri dari hutan. Diharapkan setelah dilantik, para pengawasan desa bisa bekerja secara maksimal sesuai ketentuan tugas, memenang, dan kewajiban, dan bisa memetakkan wilayah rawan pemilu. Hari ini kami dari Panwaslu Kecamatan Kaliwungu Selatan melantik 8 BKD dari 8 desa yang ada di Kecamatan Kaliwungu Selatan. Untuk tugas-tugasnya, yang pertama adalah berkoordinasi dengan PPS, karena PPS itu sudah terlebih dahulu dilantik, terus ada pengawasan terkait dengan tahapan, tahapan yang berjalan, yaitu tahapan yang terdekat adalah coklat.